selamat menikmati video kali ini saya akan berbagi aktivitas dalam rangka panen cacing darah panen cacing darah di belakang rumah yang diperlukan karena ini hanya skala untuk kebutuhan cupang sendiri aja ya tidak untuk dijual cacing darahnya cukup ini aja nih ini saringan sama toples atau wadah yang berisi air oke selanjutnya kita akan kesini oke kita ke belakang ke tempat ini medianya cuma gini aja sini ini juga adaan kurang jelas ya ini hanya memakai air lele ini air lele nya dari sini nih jadi air lele dibiarin aja terus jadi nanti keliatan gak terus prosesnya cuma gini aja sih sebetulnya tidak ribet disini enggak udah lumayanlah untuk kebutuhan pribadi mah mengurangi kos produksi nah kosong kan Nah setelah itu langsung sini aja tuh liat enggak ini banyak nih ini mana itu jangan lupa setelah di saring begini jangan langsung dikasih ikan ya takutnya ada kotoran atau ada sesuatu hal yang bikin ikan sakit jadi harus disaring lagi jangan langsung dikasihin ini saya ambil biasanya tiga hari sekali lah tiga hari sekali saya ambil karena kan kalau cacing darah itu kan sebetulnya apa ya kayak semacam dia tuh dari lalat buah ya jadi kalau kelamaan enggak diambil-ambil juga nanti dia bakal jadi lalat buahnya juga gitu nah ini semacam apa ya sebutannya ya jadi bukan bukan cacing bukan cacing kayak cacing tanah cacing sutra bukan kalau cacing darah itu sebetulnya saya jentik lah intinya seperti itu dari dari telur terus jadi jentik jadi nyamuk nah kalau cacing darah pun sama dia itu dari lalat buah kalau nggak salah ya lalat buah apa nyamuk buah ya sebutannya saya kurang paham lah ini maksudnya digini ini jadi biar kotorannya atau tanah-tanahnya bisa diminimalisir lah yang ini kita coba pula dia jadi memang jangan cuma satu yah wah ini lumayan tuh kan jadi jangan cuma satu si medianya ini kayak gitu yang ini ya jadi kalau satu ya memang sedikit banget lah hasilnya gitu tuh ya cacing darahnya jadi ya pintar-pintar aja lah kalau merah cupang merah ikan itu kita harus pintar-pintar untuk meminimalisir dan harus bisa berkreasi lah wah ini udah ada ada banyak tuh kayak serangga apa tuh ya ini cuma air lele aja ya saya nggak pakai air apapun jadi air lele nah ini lingkungannya nih memang di kebon lah ya tuh lingkungan saya ini belakang rumahnya seperti ini ya Alhamdulillah lah setelah dicoba-coba akhirnya ya rada ketemulah polanya ternyata disini bisa menghasilkan setelah ini prosesnya ada lagi biasanya saya siapkan ember ember lagi ya ember embernya ada lagi ada lagi setelah itu biasanya saya siapkan lagi wadah yang lain jadi ini saya rasa yang dulu ini peralatan ini fungsinya untuk menahan saringan yang tadi jadi seperti ini ini tinggal dimasukin yang penting ini si saringannya saringannya ke rendam bagian ini jadi nanti ngumpul semua disini cacing darahnya satu persatu keluar dia yang masih nempel disini biasanya saya kalau masih nempel banget saya kasih ke hitam oh ya saya goyang-goyangkan fungsinya ini lumut-lumutnya bisa terbuang bisa larut jadi dia meminimalisir tuh lihat ini lumayan tuh cacing darah semua nih nanti gak seperti ini dicampur nih dicampur nih biasanya ada jentiknya ada cacing darahnya nah ini langsung tuangkan ini fungsinya untuk gampang menuangkan saja nah kenapa gak pakai air yang dari sini nah ini kan khawatir terlalu kotor jadi saya tidak langsung dituangkan nih saya ganti airnya tuh lihat tuh cacing darah semua ya tuh kelihatan gak tuh tuh pada keluar kan tuh sudah pada keluar nanti yang diserok yang untuk ikan ambil yang dari sini tinggal diambilin aja ya dari sini tuangin lagi ke sini Hai kita lihat tuh kelihatan enggak tuh Oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh